Intro Dunia perfilman kini tengah dilanda duka yang amat mendalam Artis senior legendaris meninggal dunia pada hari Jumat pagi Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda Inna lillahi wa inna ilaihi rojun Aku turut berduka cita atas kehilangan yang kamu alami hari ini Aku merasa sangat sedih dan berduka cita sedalam-dalamnya Sungguh aku tidak bisa mengatakan apa-apa selain mendoakan kamu agar tetap kuat dan tegar Janganlah berlarut-larut Ingatlah apa yang selalu diucapkan Rasulullah yang isi pesannya Yaitu sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan dari keluarganya Yang tidak bisa mengikhlaskan kepergiannya Maka ikhlaskanlah ia yang telah pergi Kabar duka kembali menyelimuti jagad hiburan tanah air Artis peran Didi Wadiat Moko atau yang lebih dikenal dengan panggilan Didi Petet Meninggal dunia dalam usia 58 tahun pada Jumat pagi di rumahnya karena sakit Benar, Om Didi meninggal pagi ini Gata Mutia Kausar, keponakan Didi Petet ketika dihubungi pihak media lewat telepon pada Jumat pagi Menurut Mutia, Didi Petet yang baru pulang dari Milan, Italia Guna menghadiri sebuah pameran sempat pingsan ketika berada di kota tersebut Om Didi kan baru pulang ke Indonesia tanggal 10 Mei Kemarin dari Milan setelah menghadiri sebuah pameran di sana Di Milan, beliau sempat pingsan dan ketika pulang sampai di bandara pun harus memakai kursi roda Tutur Mutia Mutia menambahkan Didi Petet pada hari Selasa sempat dibawa ke Bandung untuk menjalani pengobatan Selasa kemarin sempat dibawa ke Bandung untuk pengobatan Tetapi ya karena kondisinya sudah drop jadi semakin memburuk terus keadanya Sampai akhirnya meninggal pagi ini Tutup Mutia Rencananya, jenazah Didi Petet saat ini disemayamkan di rumah duka di Jalan Bambu Apus, Sasak Tinggi, Ciputak Itulah tadi pembahasan dari kami Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih